Komedian Tri Retno Prayudati alias Nunung meminta maaf kepada keluarga dan kerabat. Nunung dan suaminya Juli Jan Sambiran kini resmi ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Saya mohon maaf kepada Allah SWT. Saya mohon maaf kepada Allah SWT. Saya mohon maaf kepada ibu saya, anak-anak dan cucu saya, keluarga besar saya. Kepada rekan-rekan kerja saya dan di mana saya bekerja. Saya sudah mengecewakan, saya sudah berbuat salah melanggar hukum. Dan kepada Bapak Polisi yang sudah ada kejadian ini, saya berterima kasih bahwa saya terselamatkan dengan kejadian ini. Saya juga mohon maaf sama suami saya yang sebetulnya setiap hari dia selalu mengingatkan saya, kapan kamu berhenti. Saya ingat tanggal 1 Juli kemana, pas pertempatan ulang tahun suami saya, saya bilang sama suami saya, ya kamu minta kado apa? Suami saya cuman bilang, saya minta kado kamu berhenti. Tapi... 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 Tapi saya, ya, ya... Tak hanya Nunung, polisi juga menghadirkan suami Nunung, Juli Jan Sambirin, dan kurir sabu, Heri alias Tabu. Sama seperti Nunung, keduanya juga sudah berstatus tersangka. Menurut pengakuan Nunung, ia telah mengkonsumsi narkoba selama 20 tahun. Kini, komedian Nunung dan suaminya, terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari tersangka NN, memang sudah pernah ya, sudah pernah menggunakan narkotika. Nah, zaman itu ektasi ya, mungkin ektasi, itu sekitar 20-an tahun yang lalu, ya. Karena dia ada di Solo ya, di Solo, kemudian dia ada main suatu kegiatan lawak, apa dia? Ya, kegiatan itu. Dan dia terpengaruh dengan lingkungannya. Polisi menciduk Nunung dan suami di kediaman keduanya, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Jumat lalu. Polisi menyata barang bukti sebesar 0,36 gram sabu. Saat penangkapan, Nunung membuang sebagian sabu ke toilet. Setelah menjalani tes urin, pasangan suami-istri ini dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Tim Liputan Anews melaporkan. Paca pengakuan Nunung dan suami di hadapan media, Senin kemarin. Bagaimana dengan nasib Nunung dan suami terkait hukum yang akan dijalani? Ada Louis Ayu di Polda, Metro Jaya. Louis, bagaimana kelanjutan proses hukum Nunung dan suami? Ya baik Gede, Lofi dan juga pemirsa terpantau di Direktorat Narkoba. Polda, Metro Jaya, baru saja sahabat dari komedian Nunung datang untuk menjenguk dan memberikan semangat. Yaitu diantaranya ada anggota Sri Mulat, yaitu Tarsan, Tessy, Polo. Kemudian juga ada sahabat dari Nunung, sesamarkan artis yaitu Andre Taulani. Selain itu juga tadi kami pantau ada anak pertama dari saudara Nunung beserta istri dan juga anaknya untuk datang dan bertemu kepada Nunung. Dan pemirsa dapat kami ulas sedikit, komedian dari Retnyo Prayudati alias Nunung resmi ditahan di rutan Polda Narkoba bersama suaminya serta HM alias TB selaku kurir ketiganya menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan. Sebelumnya pemirsa Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya menangkap HM, JJ dan juga Nunung ini di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat siang lalu. Dan polisi menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 3,7 juta, 3 buah sedotan dan juga sabu seberat 0,36 gram serta 2 klip bekas bungkus sabu. Dari pemeriksaan penyidik, pemirsa Nunung mengaku pertama kali menggunakan narkotika jenis ekstasi pada 20 tahun yang lalu selama atau saat berada di Solo, Jawa Tengah. Nunung sempat berhenti menggunakan ekstasi namun pada Maret 2019 lalu Nunung mulai kembali menggunakan narkotika jenis sabu dengan alasan menambah stamina saat bekerja. Kedatian demikian pemirsa Polda Metro Jaya sampai saat ini belum menerima permohonan rehabilitas dari Nunung ataupun suaminya yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Ini dikenakan pasal 114 ayat 2 dan juga 112 ayat 2 undang-undang tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Untuk sementara demikian Gede dan Lofi yang dapat kami sampaikan update terbaru dari Sersenarkoba Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Louis. Ayo melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.